Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara mencari KPK dan FPB dari dua buah bilangan 12 dan 18 Salah satu cara yang dapat kita gunakan yaitu menggunakan bond factor atau faktorisasi prima Kita langsung saja bagaimana caranya Kita akan mencari bond factor dari 12 terlebih dahulu 12 harus kita bagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil Bilangan prima mulai dari yang terkecil urutannya bagaimana? Bilangan prima mulai dari yang terkecil yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Kita akan mencoba membaginya dengan 2 terlebih dahulu Apabila tidak bisa kita coba dengan bilangan yang lebih besar 12 dapat kita bagi 2 karena bilangan ke? Nah hasilnya 6 6 masih dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 3 3 merupakan salah satu bilangan prima Apabila sudah menghasilkan bilangan prima maka bond factor dianggap sudah selesai Selanjutnya kita akan mencari bond factor dari 18 18 dapat kita bagi 2 Hasilnya 9 9 tidak dapat kita bagi 2 karena bukan bilangan genap Kita coba dengan bilangan yang lebih besar yaitu 3 9 dibagi 3 Hasilnya berapa? 3 3 merupakan bilangan prima Jadi bond factor dari 18 kita anggap sudah selesai Langkah selanjutnya kita tulis factorisasi primanya Factorisasi prima dari 12 Ada 2 2nya ada berapa? Ada 2 2 pangkat 2 Dikali 3 18 2 dikali 3 3nya ada berapa? Ada 2 Sehingga 3 pangkat 2 Lalu bagaimana cara mencari KPK dan FPB-nya? Cara mencari KPK dan FPB sedikit berbeda Akan kakak bahas satu persatu Untuk KPK kita menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi prima Apabila ada yang sama Kita pilih yang paling besar Di sini ada 2 dan 2 pangkat 2 2 sama dengan 2 2 pangkat 2 sama dengan 2 Dikali 2 Sama dengan 4 2 dan 2 pangkat 2 lebih besar yang mana? 2 pangkat 2 Sehingga 2 pangkat 2 yang kita gunakan Dikali Di sini ada 3 dan 3 pangkat 2 3 sama dengan 3 3 pangkat 2 sama dengan 3 Dikali 3 Sama dengan 9 3 dan 3 pangkat 2 lebih besar yang mana? Besaran 3 pangkat 2 Sehingga kita gunakan 3 pangkat 2 4 dikali 9 4 dikali 9 berapa? 36 Selanjutnya kita mencari FPB-nya Kalau FPB tadi Menggunakan angka yang lebih besar Kalau KPK tadi menggunakan angka yang lebih besar FPB kebalikannya Justru menggunakan yang paling kecil Di sini ada 2 dan 2 pangkat 2 Mana yang lebih kecil? Lebih kecilan 2 Wah Sehingga 2 yang kita gunakan Dikali 3 2 dikali 3 berapa? 6 Sehingga kita telah menemukan KPK dan FPB dari 12 dan 18 KPK-nya 36 FPB-nya 6 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya